Dari hasil penyelidian pasca kebakaran lahan di area PT Rekonsiliasi Ekosistem Indonesia atau Reki pada 8 Agustus 2019, jajaran kepolisian Resort Batanghari berhasil mengamankan dua pelaku yang sengaja melakukan aktivitas pembakaran di lahan tersebut. Kedua pelakunya diamankan berinisial P umur 39 tahun, Wargo Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, dan T Wargo Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Morojambi. Kapolres Batanghari AKBP Mohamad Santoso mengungkapkan, kedua pelaku ditangkapkan noto bukti dan mengaku sudah melakukan aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan. Akibat perbuatan dua pelaku, lahan yang terbakar mencapai 4 hektare lebih. Mengamankan dua orang pelaku sebagai pembakaran hutan di area PT Reki dan diperoleh keterangan bahwa lahan tersebut adalah milik dari saudara P ini yang dibantu oleh saudara T untuk melakukan pembukaan lahan. Dan ini diakui oleh kedua tersangka tersebut. Salah seorang tersangka berinisial P mengaku aktivitas pembakaran tersebut memang dilakukan dengan sengaja untuk muka lahan. Lahan tersebut rencana enak dijadikan sebagai lokasi tanaman gambir. Statusnya pemilik lahan atau bagaimana? Ya saya disitu buka, saya masih aktif karyawan di PT BSU. Waktu kejadiannya saya pun gak tahu kan, memang saya mau kerjakan Bapak Sarkono ini. Apakah rencananya untuk dibuka apa? Itu rencana mau saya tanam gambir. Gambir ya? Iya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 50 ayat 3 huruf D, Junto pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan subsidiar pasal 98 ayat 1 Junto pasal 19 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemerantasan perusahaan hutan dengan ancaman kurungan 10 tahun penjaro.